Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi kami akan berbagi sedikit informasi Terkait P3K Guru tahun 2022 Yang mana disini kami ingin menyajikan beberapa informasi terkait Final informasi untuk 193.954 Guru Lolos PG Terkait prioritas menjadi ASN P3K di tahun 2022-2023 Seperti itu ya Disini kami menyajikan satu informasi penting Bahwasannya kemarin tanggal 21 Juli Bapak Ibu ya Itu adalah merupakan batas akhir pengisian informasi Ajuan kuota tambahan P3K Guru tahun 2022 ya Jadi kemarin itu sudah menjadi hari yang terakhir ya Jadi kita sisa menunggu kapan apa namanya Semacam penetapan ya Penetapan ya Penetapan kuota secara final untuk tiap daerah terkait P3K Guru tahun 2022 Jadi itu yang kita nantikan mudah-mudahan saja nantinya itu Guru-guru yang sudah lolos PG itu bisa ditempatkan Atau mengisi kuota formasi sehingga bisa lolos menjadi ASN P3K Jadi satu lagi informasi yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini adalah Tanggal 25 Juli Yang mana meskipun belum ada informasi resmi dari Kamidik Butristek Tetapi Bapak Ibu silakan pantau saja SSCISN nya Jangan sampai betul-betul ada absensi di akun SSCISN Yang gunanya nantinya untuk mengetahui apakah guru yang sudah PG itu Masih ada atau tidak atau dalam hal ini meninggal ya seperti itu Nah jadi kemudian berikutnya adalah bahwasannya Rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade itu wajib untuk mendaftar ulang ya Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu tidak mendaftar ulang Maka secara otomatis akan hangus status kepesertaan Bapak Ibu ya Nah jadi nantinya Bapak Ibu guru honore sudah lolos PG Itu tetap memakai akun SSCISN yang lama Tetapi dengan catatan atau dengan asumsi Bapak Ibu jangan lupa sandi atau passwordnya ya Nah kemudian disini terkait dengan SSCISN atau pelamar prioritas Bapak Ibu juga harus rajin-rajin mengecek informasi dapodik Atau akun GTK di Google ya Dan kemudian temukan informasi dapodik seperti ini Nah ketika Bapak Ibu ternyata masih aktif sebenarnya ya Ketika Bapak Ibu ini ternyata masih aktif Kemudian disini tertulis tidak aktif atau mengundurkan diri Ini sangat berbahaya Bapak Ibu ya Pastikan ketika Bapak Ibu sebenarnya masih aktif di dapodik Tetapi ternyata pada saat mengecek data GTK Bapak Ibu ternyata tidak aktif disitu Ya dalam hal ini menurunkan diri Nah disini loksingkronnya tanggal 20 Juli dong Bapak Ibu ya Pukul 17.45 Nah kalau posisinya seperti ini Bapak Ibu itu harus koordinasikan dengan operator sekolah Dan juga operator dinas kabupaten untuk memperbaiki Nah kemudian terkait dengan final apa namanya Final prioritas untuk 193.954 guru lolos PG Disini kami sudah dapatkan informasi resminya ya Langsung dari apa namanya Instagram ya Instagram prop nunuk Disini ya Bapak Ibu perhatikan Ini sangat penting sekali Bapak Ibu ketahui Bahwasannya Ibu Nunuk langsung memposting sendiri ya Terkait informasi ini Bahwasannya pada rapat koordinasi tersebut Sesdijen GTK Ibu Nunuk Suryani Mengatakan bahwasannya kebutuhan formasi untuk tahap ketiga Pada tahun 2021 Itu tetap ada Bapak Ibu ya Dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022 Disini juga pemerintah pusat berharap Agar Pemdas untuk sesegera mungkin Mengajukan kuota formasi guru P3K tahun 2022 Jadi nantinya disini Pusat dalam hal ini mendesak Pemda Untuk segera mengajukan kuota formasi ya Seperti itu Dan kemarin itu kan sudah hari terakhir Bapak Ibu ya Jadi disini dikatakan bahwasannya Kami berharap Setelah rapat koordinasi ini Bapak dan Ibu panitia dapat menambah kuota formasi Sehingga bisa memenuhi Pekerjaan rumah kita pada tahun depan Nah seperti itu ya Kemudian amanat undang-undang nomor 23 Tahun 2022 Tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan Dan tanggung jawab terhadap pemenuhan Atau pengajuan formasi ASN P3K Kepada pemerintah daerah Kami membantu agar hal tersebut terrealisasi dengan baik Dan sesuai sehingga guru-guru yang berkualitas Yang memenuhi kuota tersebut Wow Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi Intinya disini dikatakan ya Ya ini di postulasi Ibu Nunuk Disini dikatakan Bagi 193.954 peserta yang telah lulus Passing Grad 2021 Mereka akan diprioritaskan untuk mendapatkan formasi ASN P3K 2022 Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 Tentang pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru Jadi nantinya Bagi 193.954 Itu sudah resmi Bapak Ibu ya Bahwa akan diprioritaskan Untuk mendapatkan formasi ASN P3K 2022 Wow Luar biasa ya Ini tentunya menjadi kabar yang sangat luar biasa Untuk rekan-rekan guru sekalian ya Nah kemudian disini Ibu Nunuk juga menjelaskan bahwasannya Perubahan mekanisme dalam penerimaan guru ASN P3K 2022 Terjadi setelah Kemendikbud bersama Kemenpan RB Melakukan evaluasi terhadap seleksi tahun lalu Oleh karena itu ada perubahan mekanisme Seperti peserta prioritas seleksi ASN P3K Prioritas pertama yaitu guru yang telah lolos passing rate pada tahun lalu Namun belum mendapatkan formasi Nah ini sudah semakin jelas Bapak Ibu ya Bahwasannya Bapak Ibu yang masuk dalam kategori lolos PG Itu akan menjadi prioritas utama untuk mendapatkan formasi ASN P3K guru Di tahun 2022 ini Seperti itu Bapak Ibu ya Nah disini kami berharap Bapak dan Ibu pemerintah daerah Punya perhatian yang besar seperti kita Karena pemenuhan kebutuhan guru ada pekerjaan kita bersama Jadi disini ada kolaborasi ya Yang diharapkan oleh Kemendikbud Antara pemerintah daerah dengan Kemendikbud Dalam hal pemenuhan kebutuhan guru ASN P3K Nah jadi nantinya kolaborasi yang baik Antara kita akan menghasilkan guru-guru terbaik Yang diangkat jadi guru ASN P3K Nah seperti itu Bapak Ibu ya Tersenada dengan hal tersebut Kita bisa cek di halaman Apa namanya Di halaman fanbase nya Mas Menteri ya Disini kita bisa cek di halaman Mas Menteri juga Halaman fanbase nya Disini ada yang dikatakan Pernah dibahas juga Bapak Ibu ya Pernah dibahas juga terkait P3K Nah disini Nah disini ya di halaman fanbase nya Dan ini diikuti juga oleh Ibu Nunuk ya Disukai oleh Ibu Nunuk Jadi apa yang ada di fanbase Mas Menteri ini Valid Bapak Ibu ya Disini dikatakan Dari Mas Menteri Ada kabar baik ini untuk rekan-rekan guru Berdasarkan keterangan Sekretaris Ditjen GTKK Mendikbud Ristek Ibu Nunuk Suryani Bahwa pemerintah akan memprioritaskan seleksi guru P3K 2022 Bagi peserta yang sudah lulus PG Pada seleksi tahun 2021 Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya Bahwasannya Nantinya disini 193.954 peserta lulus PG Akan diprioritaskan menjadi ASN P3K Wow luar biasa Nah disini juga sudah dibahas ya Di halaman jpn.com Ini sudah dilansir juga di jpn.com Tentunya dasarnya dari sini Bapak Ibu ya Dari sini dengan dari akunnya Ibu Nunuk Disini dikatakan P3K 2022 193.954 guru lulus PG 2021 Diprioritaskan Pemda diminta melakukan hal ini Nah jelas sekali Bapak Ibu ya Disini kita bisa lihat di halaman kedua langsung ya Nah disini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Du Mulyahi Menyatakan kegiatan dilakukan sangat tepat Sebab kebutuhan guru di daerah sangat besar Maksudnya rakor Bapak Ibu ya Maksudnya ini rakor Kami memberikan apresiasi terhadap Dijen GTK Kemdik Putristek Yang memberikan ruang bagi kami Untuk berdiskusi terkait apa yang bisa dilakukan bersama Guna pembunuhan guru di daerah masing-masing Seperti itu ya Du Mulyahi menambahkan rekrutmen ASN P3K 2022 Merupakan langkah yang sudah sangat luar biasa Dia mendorong agar ke depan format rekrutmen seperti ini Bisa dilakukan kembali Jadi sebenarnya untuk format rekrutmen sampai saat ini Sudah sangat bagus Bapak Ibu ya Bahwasannya akan ada pelamar yang sudah tidak dites lagi Sehingga masa pengabdian dan masa kerja itu terhitung Sehingga betul-betul adil menurut admin pribadi Bapak Ibu ya Seperti itu Oke ya Bapak Ibu ya mungkin cukup sampai disini Informasi singkat dari kami Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb